Halo, di tutorial sebelumnya kita udah bikin efek kayak gini. Sekarang kita akan bikin frame shape-nya sedikit berbeda, kayak gini. Oke, langsung aja kita mulai. Ini adalah hasil bezier dan efek bayangan seperti tutorial sebelumnya. Sedikit perbedaan bentuk dan gradien warnanya, kayak gini. Silahkan kamu simak dulu tutorial sebelumnya ya. Lanjut, kita tambahkan objeknya. Besarkan dan atur opacity agar mudah diposisikan. Gunakan tools mask, setting, dan bentuk seperti ini. Sub indo by broth3rmax Kamu bisa ulangi langkah masking sampai bentuknya sesuai. Set kembali opacity 100%. Tambahkan objek kedua, sesuaikan ukuran dan posisi. Jangan lupa like dan komen, subscribe agar gak ketinggalan tutorial lainnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax